Pesantar selanjutnya ada Kak Alia Atau Kak Pri Rahayu Ini juga Bahasannya mirip-mirip terkait dengan bagaimana Pendidikan HAM di tanah populer Silahkan Kak Alia nanti bisa cerita Atau untuk tanah populer dan bagaimana Silahkan Kak Terima kasih Kak Alia Kesempatannya Yang pertama tentu saya berterima kasih kepada Datung Karena memberikan ruang ini Dan menggerakkan hati saya Untuk menulis Menulis makalah Kemudian memaparkan pada Konferensi hari ini Karena ternyata pas ketika Saya membuat makalah Tersadar bahwa Kami belum punya laporan Secara utuh tentang Program yang Akan saya paparkan ini Pas ketika saya menulis makalah ini Ternyata Oh iya juga ya Kenapa kami masih belum punya laporan Dari tahun 2020 Ketika kampanye ini Mulai Paparan saya makalah ini Berjudul Tanggap rasa Kampanye menciptakan ruang populer Dalam pendidikan HAM Bagi Anak muda Sesungguhnya judul ini adalah Tidak berangkat dari masalah Tapi Saya ingin Berbagi Cerita gitu Berbagi praktik baik Terkait kampanye yang telah kami lakukan Dari 2020 ini Karena kami nyadar Kami semua sadar bahwa Terutama karena Komunasam juga mempunyai mandat Untuk melakukan pendidikan hak asasi manusia Pendidikan hak asasi manusia adalah Segala informasi Pengetahuan Kemudian juga pelatihan pendidikan Yang Tujuan Yang Untuk menciptakan Budaya universal Hak asasi manusia Kami berpikir bahwa Komunasam Sejak 1993 Tahun 1993 Berdiri Kemudian Saya masuk di 2014 Tidak berhenti Melakukan pendidikan hak asasi manusia Meskipun Mungkin Jarang diketahui publik Kerja-kerja pendidikan HAM Tapi Pendidikan hak asasi manusia Alah Komunasam itu Diupayakan terus-menerus Bahkan dari tahun 1993 Lalu kemudian Berpikir bagaimana caranya Agar pendidikan hak asasi manusia Ini tuh Bisa menyasar ke Seluruh kawangan Dan Bagaimana caranya Agar hak asasi manusia Ini Bisa ter Internalisasi dalam diri Begitu Biasanya Yang pendidikan HAM Yang Komunasam Melakukan ini Bersifat Konvensional Seperti Pelatihan Penyuluhan Dan yang lain-lain Tapi Seiring Apa namanya Berkembangnya zaman Kemudian berkembangnya Juga teknologi Kami ingin menciptakan Pendidikan HAM Yang Populer Begitu Yang Yang Dekat dengan Semua orang Begitu Dan Salah satu kalangan Yang Memang menjadi Fokus Komunasam pada kampanye ini Adalah Anak-anak muda Mengapa Karena Bisa Boleh tolong lanjut lagi Mbak Ikana Karena Sesuai dengan Yang disampaikan tadi pagi Oleh Ibu Felisa Di pulih umum Bahwa Pada tahun 2020 Sampai 2024 Program Dunia Untuk Pendidikan Haksi manusia Ini adalah Berfokus kepada Anak-anak Jadi Eh Anak muda Maaf Kepada anak muda Begitu Jadi Mulai dari Dua tahun 2020 Inilah Kampanye Tanggap rasa ini Yang memang menyasar Anak-anak muda ini Dimulai Begitu Dan Karena efektif Kampanye ini Maka sampai Dengan saat ini Sampai 2023 Kampanye ini Masih terus Apa sih sebenarnya Kampanye Tanggap rasa ini Tanggap rasa ini Sesungguhnya adalah Sebuah kampanye Yang terdiri dari Beberapa kegiatan Yang dimaknai Sebagai Ruang berbagi rasa Tadinya Jadi kami tuh ingin Membuat sebuah ruang Yang bisa diakses Oleh anak-anak muda Yang bisa Menumpahkan Keresahannya Berbagi Pemikirannya Tentang Haksi manusia Begitu Ada empat kegiatan Yang pertama adalah Channel tanggap rasa.id Kemudian ada Diskusi-diskusi Han populer Lalu kemudian ada Beberapa video fragment Dan podcast Bisa selanjutnya Di tahun 2020 Kami Sebelumnya Kami memulai Bisa sebelumnya Baikkan Kami memulai dengan Pembuatan channel ini Selanjutnya Channel ini adalah Tanggap rasa.id Jadi dalam channel ini itu Kami Mengupayakan Agar Ruang ini Bisa Menjadi Milik Semua Anak muda Indonesia Untuk menuangkan Ceritanya Pemilihan ini Kemudian Pemilihan judul Kata tanggap rasa ini Kami lalui dengan Beberapa FGD Mungkin Bahkan ia juga Sempat ikut Tempat kami undang Dalam FGD Apa sih sebenarnya Apa yang harus dilakukan Oleh Kau Nassam Oleh lembaga negara Yang Lembaga negara Yang terkesan Atau dianggap Sangat kaku Kayakkan Ebo Kering ini Itu bisa Menyasar anak-anak muda Anak-anak muda itu Nggak Nggak skeptis Dengan isu Hak-asasi manusia Gimana ini Caranya buat Mendekati anak-anak muda Mulai dari Pemilihan warna Lalu kemudian Icon-iconnya Dan yang lain Ini di 2020 Lalu di 2020 Bisa selanjutnya Itu kami mengadakan Mulai lah Kami mengadakan Diskusi-diskusi Ham Populate Dengan merubah Total format diskusi Yang biasa dilakukan Oleh Lembaga negara Saya mengakui Lembaga negara ini Memang Aduh udah ngebesenin Isinya orang-orang tua Aduh maaf Nah Kayak gitu lah Istilahnya Begitu kan Jadi Kami merubah format diskusi Nggak ada Sambutan dari pejabat Satu dua tiga Nggak ada Lalu kemudian Dibawakan Dengan Dengan Kondisi yang Membuat nyaman Orang Dan anak-anak muda Tidak bosan Diskusi yang pertama Ternyata Cukup baik Karena ini dimulai Ketika pandemi Jadi ini Diskusinya di bulan Mei Ketika kita mulai dua bulan Baru dua bulan Pandemi Masih di rumah Lalu kemudian Apa namanya tuh Diskusi Dan ternyata Memang Ininya baik gitu Karena ada 246 Orang Yang akhirnya Terlibat dalam Diskusi ini Selanjutnya Lalu kemudian Bisa Lanjut Oke Lalu kemudian Apalagi ini Yang disukai oleh Anak-anak muda gitu Dan akhirnya Kita coba Memasukkan Isu Ham Kepada Produk-produk Populer Yaitu Yang pertama Soal Musik Apa namanya tuh Bagaimana Apa namanya Apakah bisa Kita Mengaitkan Isu Hak Asih manusia Dengan musik Dan ternyata Dalam diskusi ini Diikuti oleh Banyak orang Banyak anak-anak muda Ternyata Oh iya ya Apa namanya tuh Berbicara soal Asih manusia tuh Bisa kok Menyenangkan Melalui musik gitu Bisa kok Isu-isu Asih manusia itu Dimasukkan Melalui musik Dan Sampai dengan saat ini Video diskusi ini tuh Sudah Lebih Ditonton Atau diputar Sebanyak 2000 kali Selanjutnya Lalu kemudian Setelah musik Kami langsung Masuk ke sastra Kami masuk ke film Diskusinya gitu Jadi mengaitkan Film dan ham Kemudian juga Mendatangkan Yang memang Apa namanya tuh Praktasi Di dalamnya gitu Kayak misalkan Kalau film Kami mendatangkan Regas Lalu Mendatangkan Ebe Mendatangkan Putri Ayudia Yang sesungguhnya Ini adalah Mengkerangkai Konsep hak atas Kebebasan Bependapat Dan berekspresi Begitu Selanjutnya Oke ini Ini dengan sastra Kami juga Apa namanya tuh Mengaitkan Isu tentang sastra Oke bisa lanjut Ini di 2020 Ternyata capaian kami Itu ada Sebanyak 3.341 orang Yang Bisa kita klaim Sebagai Output Dari Pelaksanaan Kampanye Tanggap rasa ini Selanjutnya Ini tentang Usianya Dari 18 Sampai 37 Tahun Kemudian Di 2021 Itu adalah Kami masih Mengembangkan Program yang sama Misalkan Di dalam ini Akhirnya kami Luncurkan Di akhir 2020 Dan Website ini Atau channel ini Akhirnya Apa namanya tuh Diluncurkan Jadi bisa diakses Kemudian disana Sudah Masuk Awalnya Ide awalnya Adalah channel ini Seperti kasus Jadi setiap orang Punya akun Setiap orang Bisa Membuat trade Setiap orang Bisa Saling komentar Tapi ternyata Dari diskusi-diskusi Yang berkembang Sampai dengan saat ini 2023 Channel ini Masih belum Seperti apa yang Ingin kami Ide awal Kami lakukan Tapi Sudah ada beberapa Poin disana Atau bahan disana Yang memang Dari internal Kami dulu Diskusi yang pertama Adalah Tentang Hak kebebasan Berpendapat Ini Pengemasan judul Juga ternyata Sangat berpengaruh Bagi pendidikan HAM Bagi anak muda Kalau misalkan Biasanya Judul-judul Yang biasa kami Lakukan dalam Seminar Atau diskusi itu Pemenuhan Hak asasi Manusia Nanu-nanu Atau enggak Urgensi Hak atas Kebebasan Berpendapat Jadi Apa namanya itu Itu lembaga negara ya Oke gak apa-apa Saya menstigma Kementerian lembaga Jadi kami Kemas Ubah judulnya Menjadi merdeka bicara Bukan bebas bicara Lalu kemudian Ternyata dalam Diskusi ini Ada sekitar 1258 orang Lalu Dimulai tahun 2021 Hasil evaluasi Dari 2020 Setiap diskusi Kami Mengukur Think level Reaksi Dan pengetahuan Para peserta Jadi Kami menggunakan Metode evaluasi Fitpatrick Dan dalam setiap Kejahatan diskusi Ada semacam Survei Mengenai apakah Pengetahuannya bertambah Atau kemudian Apa namanya itu Bagaimana Perasaan kamu Setelah mengikuti Diskusi ini Dan yang lain Dan ternyata Hasilnya juga cukup baik Bisa dilanjutkan Setelahnya juga Dibuat grafik Recording Seperti ini Yang gemas Gemas ini Lalu selanjutnya Nah Oke Nah ini Renjana untuk Pancasila Juga ini sebenarnya Mengemas untuk Isu hak atas Kebebasan beragama Dan berkeyakinan Juga toleransi Gitu Ini Hasilnya seperti ini Ini juga Termasuk belajar Ham dari drama Korea Praktik Baik selanjutnya adalah Ternyata Mandat Pendidikan ham Yang dimiliki oleh Komnas HAM Ini juga membuka Ruang seluas-luasnya Untuk bisa berkolaborasi Jadi kami mencoba Melakukan Kerjasama dengan Berbagai organisasi Dengan berbagai pihak Dan yang lain-lain Termasuk dengan Komnas HAMnya Korea Selatan Kami berbincang Mengenai Bisakah kita belajar Ham dari drama Korea Menunggu Super Duham Ini kami kemas Kalimat ini Diskusi Menunggu Super Duham ini Karena Isu yang Kami bawa adalah Tentang pembela HAM Jadi Apa namanya tuh Bagaimana menciptakan Pembela Hak kasih manusia Atau menjawab Pertanyaan-pertanyaan Siapa sesungguhnya Pembela HAM itu Ini kami kemas Dalam diskusi ini Dan ada Bahkan nih ya Disini yang menjadi Nata sumber Dalam diskusi Ini video fragment Juga Kami mencoba Membuat Video Mengangkat Isu tema-tema Hak kasih manusia Tapi Dikemas secara Populer Dan diisi oleh Anak-anak muda Selanjutnya Podcast juga Untuk tahun 2021 Kami Memproduksi 32 podcast Dengan data Seperti ini Praktik baik Dari kampanye Tanggap Rasa ini Yang coba Bisa dituliskan Ini Diambil dari Indikator rencana aksi Pase keempat PBB Soal kampanye Untuk anak muda ini Jadi Praktik baik Yang dari kampanye ini Lakukan dari tahun 2020 Ini adalah Yang pertama Menggunakan Kisah-kisah personal Jadi Seluruh Muatan Dari Berarti sampai sekarang Ada sekitar 68 Episode podcast Lalu Diskusi yang telah ada Dan yang lain Mendekatkan Isu-isu personal Dengan anak-anak muda Ternyata ini juga Sangat berpengaruh Lalu kemudian Menciptakan Rasa memiliki ini Karena Kami ingin Kampanye ini Juga bukan Hanya milik Komnas HAM Tapi milik Semua orang Jadi semua orang Bisa berkolaborasi Dalam 65 Episode podcast Aja itu Ini Ada lebih dari 20 Yang kami bekerjasama Dengan lembaga lain Lalu kemudian Juga menggunakan Berbagai media saja Sesuai dengan Salah satu rencana aksi Pendekatan Kepada anak muda Terkait pendidikan HAM Perlu menggunakan Berbagai media Tidak hanya Media-media yang Konvensional Lalu mengolah Dan menerjemahkan Nilai HAM Menjadi populer Kemudian membangun Komunikasi yang baik Dan menyunting Ninya partisipatif Dan inklusif Mungkin itu Dan selebihnya Jika ingin Lebih Tahu Atau lebih apa Karena Saya rasa 26 halaman Makalah itu Tidak Susah ternyata Untuk dimasukkan Kedalam Paparan Jadi Mungkin berkenan Nanti bisa membaca Dan memberikan Masukan Sebelum nanti Tulisan ini Menjadi final Saya mohon maaf Apabila ada yang Kata-kata yang tidak Membuat nyaman Terutama Orang-orang tua Atau stigma terhadap Orang-orang tua Dan lembaga negara Saya mohon maaf Selanjutnya saya serahkan Lagi pada kalian Terima kasih Terima kasih Kak Ayu Sudah berbagi Terkait dengan Apa yang Sudah dilakukan Oleh Komasam Sebagai Lembaga negara Ini menarik Karena memang Kalau Kak Ayu Tadi bilang Tidak berangkat Dari masalah Tapi memang Mungkin upaya ini Adalah upaya Pencegahan Melalui pendidikan HAM Sebagai mandat Dari Komasam Itu sendiri Dan Menarik lagi Ketika Komasam Sudah mulai Menarik lagi Secara serius Pendidikan HAM Seanak-anak muda Orang muda Melalui berbagai Platform Berbagai bentuk Social media Berbagai bentuk Senibahkan Kalau dilihat Berbagai macam Bentuknya Dan Bagaimana Acara-acara Atau kegiatan Yang dilakukan Oleh Komasam Melalui pendidikan Dengan media Populer Itu Disampaikan Dari Dan oleh Bahkan Anak-anak Dan orang-orang muda Itu Menjadi Poin Menarik bagi saya Karena Memang Itu Pentingnya Lagi Periak-periak Orang muda Di Kementerian Lembarga Dan mungkin Ruang aman Untuk bisa Berkreatif Di Kementerian Lembarga Mungkin kita bisa Diskusi lagi Seperti yang tadi Kayu bilang Banyak Yang Disampaikan Lama Masalah Yang tidak bisa Tersampaikan Di Kementerian Di Kementerian Lembarga Di Kementerian Lembarga Terima kasih.